Inilah Bagus Rahmat. Persiapannya sih gak ada ya, karena ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan. Jadi saya coba flowing aja gitu, mengalir aja apa-apa. Boleh saya tahu pekerjaan sehari-hari atau profesinya? Ya, saya kebetulan jadi dokter. Seorang dokter, beri kita pegang tangannya meriah. Oke, kita saksikan bersama inilah Bagus Rahmat. Walaupun profesi saya dokter, tapi agak-agak aneh gitu. Karena saya kerja di, saya punya praktek klinik di sebuah praktek yang kurang lebih jarangnya 50 meter dari lokalisasi lah gitu. Akhirnya banyak yang datang tuh dari pekerja sek, kita sebut aja PSK ya, pekerja sek komersil gitu. Akhirnya memaksa saya untuk datang ke lokalisasi, kemudian kita ngobrol sama PSK, tanya-tanya sih penyuluhan gitu, sama Germo gitu ya. Jadi enaknya saya tuh begini, kadang-kadang kalau saya lagi ngobrol sama PSK gitu, istri saya nelfon, mas lagi di mana? Lagi di lokalisasi, oh berarti kerja dia bener. Asik ya. Jadi di lokalisasi tuh banyak perempuannya cantik-cantik ya pasti ya. Cantik bener gak? Oh iya, sering berarti sering. Ada orang punya merah gitu, pakai rok mini. Kadang-kadang mereka tuh suka jalan ke mall gitu. Kalau saya jalan-jalan ke mall tuh kadang-kadang suka ketemu dengan pasien-pasien saya ini gitu, yang cewek-cewek yang cantik gini ya. Kemudian suka menyapa itu, eh dok apa kabar? Eh kabar baik ya, lagi jalan-jalan ya? Iya lagi jalan-jalan gitu. Cantik-cantik banget. Jadi kalau jalan-jalan di mall itu kayak mahasiswi itu ya, jalannya gitu ya. Jadi sekarang tuh saya susah bedain. Ini apakah PSK yang mulai dandan seperti mahasiswi, atau mahasiswi mulai dandan seperti PSK sekarang ya? Saya gak tahu. Itu fakta pertama ya. Fakta kedua gini, PSK ini kebanyakan pendidikannya rendah. Jadi kadang-kadang tuh gak percaya dengan sistem kesehatan modern gitu ya. Kalau saya bilang, mbak ini obatnya diminum, mbak kan panasnya lagi demam nih ya, obatnya diminum tiga kali sehari nanti demamnya turun deh gitu. Kok dokter tahu, sok tahu deh. Dia tuh gak percaya sama dokter, tapi ketika saya bilang, bentar ya saya keluarin menyan dulu gitu ya. Keluarin menyan, keluarin dupa, saya dukun juga loh mbak. Oh iya, iya nanti turun panasnya. Iya beneran turun, bener. Setelah minum obat ini turun bener, saya merangkap dukun juga nih, terkun saya nih. Dokter dukun maksudnya. Yang ketiga adalah, fakta di luar PSK nih. Jadi katanya itu, penjual itu selalu lebih pintar daripada pembeli, ya gak? Contoh, mau beli handphone tuh ya, di Roxy atau di mana. Pasti nanya, ini fiturnya apa aja nih bang? Ini bisa SMS gak? Bisa apa gak? Artinya, yang jualan kan PSK. Pembelinya kan yang belilah gitu ya. Si pembeli pernah nanya gak fiturnya apa aja tuh ya? Bisa diapain aja gitu. Kadang-kadang juga, yang datang ke pasien saya tuh bukan PSK aja, tapi juga pelanggan-pelanggannya. Tapi kadang-kadang suka dengan pertanyaan-pertanyaan bodoh gitu ya, misalnya gini. Dok, saya tuh minum Viagra nih. Saya takut banget nih kena efek samping, karena saya punya jantung. Kira-kira Viagra ada efek sampingnya gak ya? Oh tenang pak, Viagra gak ada efek sampingnya, adanya efek depan gitu. Terima kasih, saya bagus, hindari cegah-cegah IP, hindari narkoba. Dokter Bagus, yang ditampilkan tadi sudah stand-up komedi. Cuma saya belum melihat ada teknik apapun di situ, selain setup dan punch yang cukup tegas. Dan menurut saya masih terlalu cepat penyampaiannya, sehingga kadang-kadang kita mau ketawa, eh udah ada yang baru lagi. Mungkin dokter ini memang suka main cepat ya. Kita beri tepuk tangannya meriah untuk Dokter Bagus. Dari Bandung, inilah seorang dokter muda yang spesialis menyembuhkan wanita-wanita muda. Inilah Dokter Tarek. Selamat malam Pak Dokter. Tentunya saya sangat senang bisa ikut acara ini dan merasa bangga. Mudah-mudahan ini bisa mewakili dokter-dokter di seluruh Indonesia, menunjukkan bahwa dokter itu tidak hanya berkutup pada ruang-ruang klinik saja gitu. Sudah melakukan persiapan? Sudah, saya sudah latihan dengan materi. Sudah minum obat sesuai dengan aturannya? Sudah menyuntik diri sendiri? Menyuntik dengan materi? Iya. Oke kita beri tepuk tangannya meriah ini ya, Dokter Tarek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini agasih suaranya, agak-agak seksi. Karena saya ini sedang mengalami ganteng, gangguan tenggorokan. Nama saya Tarek Barasabah. Tarek itu singkatan dari Tokoh Harapan Ekuator. Dan saya beruntung mempunyai ayah yang bernama Baskoro, ibu bernama Ratna, kakek bernama Syabakri, dan nenek bernama Habibah. Sehingga nama saya Tarek Barasabah. Eh iya, iya. Sekarang coba bayangkan kalau misalnya bapak saya bernama Baskoro, ibu saya bernama Komariyah, kakek saya bernama Permadi, dan nenek saya bernama Chayaningsi. Kebayang nama saya apa dong? Tarek Basko Mpecah. Enggak, jelek banget saya kalau kayak gitu. Nah, saya punya cerita tentang orang yang ketagihan. Jadi, ada dua orang yang ketagihan. Yang satu, cowok yang satu ini ketagihan alkohol. Sedangkan cowok yang kedua itu ketagihan rokok. Terus, mereka berobat ke dokter yang sama. Kebetulan dokter ini cakep. Cewek, cakep, masih single. Mereka bersaing nih untuk mendapatkan perhatian si dokter ini. Si dokter tahu. Terus dia bilang, oke, saya mau, tapi saya mau sama yang bisa sembuh lebih dulu. Bisa menahan kecanduannya lebih dulu. Akhirnya si dokter itu mengirim dua orang ini ke dua buah ruangan yang berbeda. Cowok yang pertama dikirim ke ruangan yang penuh dengan minuman keras. Yang satu lagi dikirim ke ruangan yang penuh dengan rokok-rokok dari seluruh dunia. Rokok apapun ada. Akhirnya mereka dikirim dan dikunci selama satu bulan. Sebulan kemudian dokter tersebut datang kan. Pertama ke ruangan yang cowok yang penuh dengan alkohol. Begitu dibuka, wah gila, alkoholnya habis semua. Sebanyak-banyak itu habis semua. Habis itu kedua, ke ruangan orang yang merokok. Yang penuh dengan rokok. Begitu dibuka, wih, rokoknya masih lengkap semua. Oke lah. Berarti, gue mau sama yang ini aja, cowok yang ini. Dia bisa mengatasi ketergantungannya gitu kan. Siang laki-laki yang kecanduan alkohol, dia penasaran dong. Akhirnya datangin tuh. Bro, kok lu bisa sih? Tahan gak ngerokok sebulan? Kan lu biasanya tiap hari ngerokok. Bukan gitu bro sebenarnya. Gue gak boko rek, katanya. Saya Tarek Barasabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Tarek. Dokter Tarek sudah membuktikan bahwa stand-up komedi juga bisa dibawakan oleh seorang dokter. Iya. Iya. Walaupun kita belum melihat teknik-teknik yang pasti dan juga suara yang agak terganggu ya. Iya. Sedang sakit dokter. Sedang sakit. Iya. Dokter ini sangat berbakti pada pasiennya. Semua obatnya dikasih ke pasien, sehingga jika dia sakit, gak ada obat yang tersisa. Oke, kita beri tepuk tangannya. Mari dari Bandung inilah Dokter Tarek. Terima kasih.